Ya, Agisah dan juga saudara, pantauan kami sejauh ini untuk gerbang tol Kalikangkung Semarang ini sudah mulai ramai pembudik. Dan hari ini harus diterapkan sistem one-way dan juga ganggir-genap yang akan dimulai dari gerbang tol Cikatama KM72 menuju ke KM414 gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Dan selain memang nanti akan diterapkan one-way secara nasional, juga akan diterapkan one-way secara lokal oleh Polda, Jawa Tengah jika memang terjadi penumpukan kendaraan atau kepadatan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung dari gerbang tol Kalikangkung 414 menuju ke gerbang tol Bawen. Ini adalah rekayat salunitas yang nanti akan diterapkan secara nasional oleh Polda, Jawa Tengah. Sementara sejauh ini data yang kami dapatkan dari pagi tadi hingga siang ini sudah ada lebih dari 11 ribu kendaraan atau mobil yang melintas di gerbang tol Kalikangkung. Dan ini angkanya meningkat jika dibandingkan kemarin yaitu 30% dan cukup signifikan jika dibandingkan dengan lebaran tahun lalu, H-5 lebaran. Dan data ini juga di prediksi akan terus meningkat sampai nanti karena prediksi di gerbang tol Kalikangkung, puncak mudik akan terjadi pada Sabtu dan juga Minggu, 6 dan juga 7 April 2024. Sementara sejauh ini yang kami pantau bahwa untuk diskon tarif tol ini sudah tidak lagi diperlakukan dan memang harga sudah mulai normal dari Jakarta Cikata memenunjukkan Kalikangkung 400 ribu yang sebelumnya adalah 320 ribu ketika ada diskon tarif tol. Sementara juga pantauan keramaian ini tidak hanya terjadi di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah namun juga terjadi di arteri kota Semarang yang memang sudah mulai dipadati oleh kendaraan roda 2 yang didominasi dari arah luar Semarang menuju ke beberapa daerah di sekitar Semarang, termasuk juga Kendal, Brebes, Pemalang, Magelang dan juga Boyolali yang ini nanti akan menuju dan juga terus akan padat. Dan prediksi untuk arteri kota Semarang, Pantura ini akan ramai yaitu predisinya pada tanggal 6 sampai 8 April 2024 dan akan terus meningkat sampai nanti pada hari-hari karena memang Pantura sendiri sejauh ini masih menjadi favorit daripada pengendaraan roda 2 yang akan melaju atau melintas untuk bermudik khususnya di kawasan lokal baik itu Semarang, Kendal, Brebes, Pemalang dan sekitar Jawa Tengah dan memang sejauh ini dari Polda Jawa Tengah sudah melakukan beberapa rekesan lolitas dan juga pembenahan jalan yang memang masih belum dibenahi karena ini untuk memberi kenyamanan terhadap pemudik khususnya Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik. Sementara demikian kembali ke studio.